Sarip Tamba Oso Sarip Tamba Oso adalah sebuah nama yang sangat populer bagi masyarakat di Jawa Timur. Nama sebenarnya hanya Sarip, dia tinggal di sebuah dusun bernama Tamba Oso, Desa Gedangan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada era penjajahan Belanda. Karena itulah namanya dikenal sebagai Sarip Tamba Oso. Nama Sarip Tamba Oso juga populer sebagai salah satu lakon cerita dalam kesenian ludruk. Melalui kesenian asli Jawa Timur inilah, kisah tentang sosok kepahlawanan Sarip diceritakan dari generasi ke generasi. Sarip hidup sederhana bersama ibunya. Ayahnya telah lama meninggal ketika Sarip masih kecil. Ketika ayahnya masih hidup, Sarip hidup berkecukupan karena ayahnya memiliki usaha tambak yang cukup luas. Namun sayang, ketika ayahnya meninggal, tambak tersebut diambil oleh paman Sarip yang serakah. Tidak sedikitpun keuntungan dari hasil tambak tersebut yang diberikan kepada keluarga Sarip. Sarip dikenal sebagai pemuda yang mudah marah dan suka berkelahi. Namun sebenarnya Sarip memiliki hati yang baik. Dia bahkan merasa tidak tega melihat penderitaan warga kampungnya yang miskin dan ditarik pajak oleh Belanda. Suatu hari, lurah gedangan bersama dua orang tentara Belanda datang ke rumah Sarip. Sayangnya, ketika itu Sarip tidak ada di rumah sehingga hanya ditemui oleh ibu Sarip. Maksud kedatangan lurah gedangan tersebut adalah untuk meminta pajak usaha tambak milik almarhum suaminya. Pak Lurah, semenjak suamiku meninggal, usaha tambak tersebut diambil alih oleh adiknya. Dia mengambil semua keuntungan hasil tambak tersebut. Jadi kalau Pak Lurah mau minta pajak, mintalah pada adik almarhum suamiku. Aku tidak peduli, tambak tersebut masih atas nama suamimu. Jadi, kamulah yang harus membayar pajaknya. Karena ibu Sarip tidak mau membayar, lurah gedangan dan tentara Belanda mengamuk merusak perabotan. Kamu bayar pajaknya atau rumahmu aku bakar. Rip, Sarip, pulanglah nak. Rumahmu mau dibakar oleh lurah gedangan. Sarip yang seperti mendengar panggilan ibunya pun segera pulang. Betapa marahnya Sarip melihat lurah gedangan dan tentara Belanda merusak rumahnya. Hei lurah, kurang ngajar kamu. Berani sekali kau merusak rumahku. Kalau kamu mau bayar pajak tambak, maka semuanya beres. Dasar tidak tahu diri, seharusnya kamu menjadi pelindung rakyat. Bukan malah menjadi antek para penjajah itu. Tanpa banyak bicara, Sarip langsung memukul lurah gedangan hingga mati. Salah satu tentara Belanda juga dipukulnya hingga mati. Satu tentara Belanda lainnya berhasil melarikan diri. Setelah peristiwa pembunuhan lurah gedangan tersebut, Sarip pun menjadi buronan pemerintah penjajah Belanda. Beberapa hari kemudian, Sarip mendatangi rumah pamannya. Sarip bermaksud meminta kembali tambak peninggalan ayahnya. Tidak bisa. Tambak sekarang sudah menjadi lebih. Sedikit pun tidak akan keberikan padamu. Baiklah, jika memang paman keras kepala, aku terpaksa melakukan tindakan kekerasan. Akhirnya, perkelahian pun terjadi antara Sarip dan pamannya. Perkelahian tersebut berhasil dimenangkan oleh Sarip. Pamannya segera melarikan diri sebelum sempat dibunuh oleh Sarip. Paman Sarip melarikan diri ke daerah Kulonkali Sedati. Di tempat itu, paman Sarip menemui seorang pendekar bernama Paidi. Karena berasal dari Kulonkali Sedati, pendekar tersebut dikenal dengan julukan Paidi Kulonkali. Aku mau minta tolong padamu. Bunuhlah Sarip. Dia hendak merampas tambakmu. Jika bayarannya cocok, aku siap melakukannya. Kubayar. Berapapun yang kamu minta. Paidi segera mencari Sarip dan berkelahi dengannya. Paidi memiliki sebuah senjata andalan yang disebut jagang. Karena sehari-hari Paidi bekerja sebagai kusir delman. Perkelahian itu pun dimenangkan oleh Paidi. Sarip tewas di tangan Paidi dan jenazahnya dibuang ke sungai Sedati. Sementara itu, Ibu Sarip sedang mencuci pakaian di Kali Sedati dan menemukan jenazah anaknya sedang hanyut. Bukannya sedih, Ibu Sarip justru melakukan hal yang sangat ajaib. Sarip, belum waktunya kamu meninggal. Bangunlah. Ibu, kenapa aku bisa tertidur di pinggir sungai? Sudahlah, kamu harus sembunyi di luar kampung tambak oso. Keselamatanmu dalam bahaya. Selama dalam persembunyian, ternyata Sarip juga kerap merampok rumah orang Belanda dan orang kaya antek Belanda. Sudah banyak orang Belanda yang menjadi korban perampokan Sarip. Meskipun suka merampok, namun Sarip tidak menikmati hasil rampokannya. Setiap kali selesai merampok, Sarip membagikan harta rampokan tersebut kepada orang-orang miskin di kampung. Pemerintah Belanda tidak tinggal diam. Mereka menyewa banyak pendekar untuk menangkap Sarip. Namun, tidak satupun dari para pendekar tersebut yang berhasil menangkap Sarip. Bahkan, banyak di antara pendekar tersebut yang mati terbunuh oleh Sarip. Sarip juga menemui Paidi untuk membalas dendamnya. Perkelahian seru pun terjadi. Kali ini, Sarip berhasil membunuh Paidi. Akhirnya, Belanda mengetahui kelemahan Sarip dari pamannya yang selama ini menjadi antek Belanda. Pamannya yang masih satu perguruan dengan ayah Sarip mengetahui bahwa dahulu ayah Sarip pernah bertapa dan membawa pulang sebongkah tanah merah. Tanah merah tersebut dibagi dua dan dimakan oleh Sarip dan ibunya. Setelah memakan tanah merah tersebut, Sarip bisa hidup kembali meskipun dibunuh berkali-kali selama ibunya masih hidup. Setelah mengetahui rahasia tersebut, Belanda segera menangkap ibu Sarip dan menembaknya. Setelah ibunya meninggal, Sarip akhirnya bisa ditangkap oleh Belanda. Untuk memastikan Sarip sudah benar-benar mati, pemerintah Belanda memasukkan Sarip ke dalam sebuah sumur dan menguburnya. Dan akhirnya Sarip tambah oso benar-benar meninggal tanpa bisa hidup lagi. Berakhir sudah perjuangan seorang pemuda yang seorang diri berani mengobarkan perlawanan kepada penjajah Belanda. Terima kasih telah menonton!